Menurut Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, bekerjasama dengan PDI Perjuangan tidak hanya di dalam pilpres, tetapi juga untuk menguatkan pemerintahan. Bahwa Partai Hanura akan melakukan satu sinergi kerjasama dalam rangka tadi, melanjutkan perjuangan kemudian dalam rangka pemilu presiden, wakil presiden, dan insya Allah membangun pemerintahan yang akan datang yang lebih. Kan begitu tadi, lebih amanah, lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat. Nah, calon presiden siapa saja yang nanti akan ditunjuk oleh PDIP yang dalam hal ini Pak Jokowi, tertutup juga kita dukung. Terkait dengan masuknya Partai Hanura ke dalam koalisi PDI Perjuangan, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Puan Marani menyatakan partainya dan Hanura dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi sebagai tanda dukungan resmi Hanura kepada PDI Perjuangan. Deklarasi atau pengumuman resmi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Hanura yang dalam waktu dekat akan direncanakan dan dihadiri oleh semua partai pendukung yang kemarin sudah bersama-sama dengan PDI Perjuangan yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa juga dihadiri oleh calon presiden dari PDI Perjuangan dan insya Allah dalam waktu dekat pun akan ada pendamping Pak Jokowi Dodo atau Cawapres dari PDI Perjuangan. Hanura adalah partai ketiga setelah Partai Nasdem dan PKB yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada PDI Perjuangan dan bakal calon presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Amina Pratima, Iskandar TV One.